Ia saya begitu denger, saya langsung cari ini ya, karena saya cari berita belum ada alamat, saya langsung hubungin Mas Ruby, Ruby Karno, karena akhirnya bisa dapet alamatnya, saya langsung kemarin. Waduh, lama banget saya, udah lama banget, belum sakit, belum sakit dulu, gimana ya, di ada review film atau gitu. Tapi kan beliau kan emang pernah berapa kali main di warkop kan, gitu, jadi ya, saya nggak nyesel, saya harus lah. Aduh, baik banget dia, baik banget, malah kita yang suka kurang lajar kadang-kadang, dulu kan masih dapingnya, masih daping, dulu dia kalau daping, ketika janggil, berulang-ulang dapingnya itu udah, kayak gitu. Misalnya apa ya, jangan begitu, misalnya, kita bisiknya, jangan begini, dia ngeliat gambar, harusnya jangan begitu, jangan begini, eh anak-anak, terus begini, jadi, apa ya, deketlah, teman-teman. Aduh, kan belum ada telepon ya, dulu sayang-sayang di telepon ya, eh, sutik nggak lo? Sutik. Gue harinya sempit. Anak-anak sutik. Bada pengen apa, terpukah gue. Makanan, bawa napa, gue, 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 gue. Ya, itu, syuting sama kita. Beliau kan senior banget ya, jadi, ketika beliau deket sama kita, menyenangkan sekali buat kita, gitu. Jadi, ya, hormat banget kita sama beliau. Ya, itu. Selalu saya ditelepon, misalnya pagi-pagi, Bro, hari ini syuting lho. Anak-anak syuting semua. Mereka pengen apa, ntar gue bawain. Gue, gue, koling siang nih, misalnya, kayak gitu. Wah, perhatian banget ya, anten. Anten banget. Bicara, kan, dikirapannya besok, itu, kini kau ada niat apa? Enggak, saya kebetulan, makanya saya paksakan malam ini. Saya kebetulan, besok ada jadwal check-up. Kan lagi nganggur, jadi check-up. Kayak gitu, jadi, yaudah, udah janjian, yaudah. Jadi, saya check-up jadi kayaknya sih, apalagi kan jam 10. Kalau mungkin, kalau siang tidur, saya mungkin bisa kejar sebentar, terus balik lagi. Akhirnya sih, om, pas menengah kabar pertama, buat yang tidak, itu, kamu sudah siap? Jadi, saya ceritanya ketiduran. Saya ketiduran, sampai jam berat, tadi. Kebangun, pokoknya abis maghrib, saya ketiduran. Buat 3 jam gitu, bangun jam 9, jam 11.30, saya melihat WA. Apa? Aminah Cendrakasih meninggal. Saya cari semuanya, belum ada alamat, baru, kamu anu aja apa, berita aja. Saya cari ke Mas Rugy Karno, kebetulan udah di sini beliau. Anu dong, alamat ya dong, gue. Kesana ngerapain. Ya, ya, ya. Tidak, kirimin langsung kemarin. Bisa bentar, terus kemarin langsung. Apa kembali kan emaknya masih syuting Sidul series, dan gimana tau Pak Sita, dan karakter emaknya bisa dilupain gak sih? Dia salah satu soul Sidul, ya, menurut saya. Semenjak Babeh gak ada, justru dia nih soul-nya. Soul-nya di dia. Dimana dia menjadi koridor keluarga itu, kan. Koridor keluarganya. Sidulnya, mandra, gitu kan. Koridornya dia boleh dibilang, kan. Itu sih. Legend banget ya. Untuk kali itu, legend banget. Oke, mungkin sedikit ada doa lagi ya, kita. Ya, tentunya kita mohonkan sama-sama. Mungkin yang pertama mungkin kalau ada hilaf beliau, mari kita sama-sama maafkan. Dan tentunya kita doakan beliau. Mudah-mudahan diwabatkan dalam keadaan kusul, kutima. Nah, diangguni segala dosanya, diterima maafkan ibadah. Bagi keluarga juga diberikan entah bahan, keikhlasan, serta kesabaran. Itu sih yang kami doakan selalu ya. Insya Allah, apa ya, saya akan bawa terus dalam doa. Karena beliau salah satu panutan, salah satu senior, salah satu orang yang juga pernah bersama-sama warga syuting bareng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.